Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Pangeran Papa atau Raden Wangsa Muhammad dalam menciarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Raden Wangsa Muhammad hidup di pertengahan abad ke-19 Masehi. Dikenal dengan nama Pangeran Papa atau Sunan Papa. Beberapa ratus tahun yang lalu di kampung Chinunuk hidup seorang kiai bernama Raden Muhammad Juari dari keluarga keturunan bangsawan Balubur Limbangan. Ia menikah dengan Nyiraden Siti Injang dan berputera tujuh orang, salah satunya si bungsu bernama Raden Wangsa Muhammad. Putera yang inilah kelak menjadi seorang kiai mengikuti jejak ayahnya. Menurut silsila Pangeran Papa atau Raden Wangsa Muhammad adalah keturunan dari Prabu Layakusuma atau putera Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, Nalendra Pakuan Raharja, yang menikah dengan seorang puteri Prabu Layaranwangi atau Sunan Rumenggong dari Keprabuan Kertarahayu bernama Nyiputeri Buniwangi. Raden Hande Liman Senjaya dan Prabu Wastu Dewa. Prabu Hande mempunyai seorang putera bernama Raden Wijaya Kusuma, kemudian terkenal dengan Sunan Cipancar. Selanjutnya Raden Wijaya Kusuma berputera 14 orang, di antaranya yang sulung bernama Raden Wangsanagara yang melanjutkan ke Adipatian Galipakuan menggantikan ayahnya itu. Raden Wangsanagara berputera 6 orang, salah satunya Raden Arya Jiwanata yang berputera dalam Adipati Arya Rangga Megatsari Surya Kusuma. Dalam Adipati Rangga Megatsari berputera 9 orang, di antaranya dalam Adipati Suta Jiwanagara, yang wafat di Mataram dan berputera dalam emas di Sukadanah, Sadang, Wana Raja. Sedangkan dalam emas berputera 10 orang, di antaranya dalam Sutanagara di Cinunuk. Dalam Sutanagara, leluhur keturunan Cinunuk, berputera 8 orang di antaranya seorang perempuan bernama Nyai Raden Teja Kiyamah, yang menikah dengan Raden Nur Chasim dan berputera 5 orang, di antaranya bernama Raden Muhammad Aliam. Raden Muhammad Aliam menikah dengan Nyimas Domas dan dikaruniai putera 3 orang, salah satu di antaranya Raden Muhammad Juwari yang mempunyai putera Raden Wangsa Muhammad. Raden Wangsa Muhammad dilahirkan di sebuah kampung bernama Cinunuk, kira-kira pada abad ke-18 Masehi. Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas, cekatan dan penurut pada kedua orang tuanya. Hormat pada yang lebih tua, sayang pada teman sebaya. Dalam pergaulan tidak pernah bersikap membedakan dengan anak sebaya dari keluarga apapun walaupun sebenarnya ia sendiri dari keluarga terah menak. Hal tersebut tampak manakala dalam bergaul tidak pernah bersikap mengambil jarak dengan siapapun. Memiliki perilaku demikian, Raden Wangsa Muhammad sangat disenangi dan disayangi kalangan orang tua dan anak-anak sebayanya. Karena lahir dari keluarga Kiai maka dengan sendirinya ia pun menunjukkan tanda-tanda yang agamis. Ketika Raden Wangsa Muhammad dewasa dan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang Kiai, sikap dan sifatnya yang terpuji semakin nampak, sehingga tak pelak lagi ia menjadi tokoh harismatik. Hal itu, terutama ditunjukkan oleh kearifan dan keluhuran budi pekertinya membuat ia disegani, dihormati dan dijadikan panutan masyarakat sekitar. Semasa hidup sebagai seorang Kiai Raden Wangsa Muhammad selalu menuntun dan mengajarkan kepada masyarakat agar selalu berbuat kebenaran demi mencapai cita-cita hidup di dunia serta di akhirat kelak. Dalam, ajarannya sering diungkapkan agar kita tidak lupa, yaitu, ungkapan, Guru Ratu Wong Atua Karo Wajib Sinembah. Artinya kepada guru, pemimpin dan terutama kepada kedua orang tua kita harus selalu menghormati untuk menuju jalan bahagia dan selamat dunia akhirat. Hal terpenting adalah berahlakul karimah dan mempunyai niat suci. Atas prinsip dan sikap inilah Raden Wangsa Muhammad mendapat julukan Pangeran Papa. Dengan adanya mukjizat dan karomah, diharapkan manusia dapat beriman kepada Allah dengan teguh, beriman kepada para nabi dan rasulnya, serta semakin menguatkan atas kebenaran kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Raden Wangsa Muhammad merupakan salah satu waliullah yang memiliki karomah luar biasa. Beliau merupakan penyebar agama Islam di wilayah Garut, yang dikenal sebagai waliullah yang sangat toleran terhadap keragaman budaya dan agama, sebagaimana diketahui dalam catatan historiografinya. Raden Wangsa Muhammad ngagaduhan gelar Papa. Papa Hartosna Jalmi Bijak, nu teninggal kaluhuran pangkat, cacah, ata napi bocah. Tindak Tanduk, perilaku Anjena Kapungkur ngahormat pisan kasasama manusia. Taraf ngabenten-benten Kenjalmi, boh Islam, Kristen, Hindu, ata napi nusanesna. Janten istilah Papa Teh Hartosna Rata, Sami. Dimana tindak, tanduk, kabijakan, sarta segala rupi sikap Anjena kapapada manusia Sami. Atau yang artinya Raden Wangsa Muhammad mempunyai gelar Papa. Papa artinya orang bijak yang menilai manusia tidak berdasarkan pada tinggi pangkat dan kedudukannya, dan tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin. Perilaku semasa hidupnya yaitu hormat terhadap semua manusia, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, maupun yang lainnya. Papa artinya rata, seimbang, dimana tindakan dan perilaku serta kebijakannya terhadap semua manusia adalah sama. Karoma Pangeran Papa pertama, memahami bahasa hewan. Salah satu kegemaran Pangeran Papa adalah berburu binatang di hutan. Pada masa itu, berburu menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga bagi Pangeran Papa, berburu menjadi hal yang lumrah yang sering dilakukannya sebagai bagian memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dikisahkan, pada saat berburu, Pangeran Papa dan para pengawalnya sudah siap untuk menangkap dan membunuh hewan mencek atau sejenis kambing hutan sebagai hewan buruan. Namun, tiba-tiba Pangeran Papa terdiam sambil menatap serius hewan buruannya. Setelah lama menatap hewan buruannya, para pengawalnya kemudian berkata, apa yang menyebabkan Paduka Pangeran tidak jadi membunuh hewan buruan itu? Pangeran Papa menjawab, kita harus membebaskannya, karena hewan buruan itu tampaknya sedang hamil atau mengandung. Baru saja hewan itu berkata, bukan saya tidak ikhlas dibunuh sebagai hewan buruan, tetapi kebetulan saya sedang mengandung. Jika saja saya tidak sedang mengandung, maka tidak apa-apa kalian tangkap dan bunuh saya sebagai hewan buruan. Atas dasar itulah, kemudian Pangeran Papa dan para pengawalnya membebaskan hewan buruan tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Kedua, menghidupkan anjing yang telah mati. Bahwa telah terjadi permusuhan yang begitu lama di antara dua kampung, yakni kampung Cinunuk dan kampung Cibolerang. Karena begitu hebatnya permusuhan di antara dua kampung tersebut, sampai-sampai diibaratkan jika ada hewan masuk kedua daerah tersebut, maka kedua-duanya tidak ada yang akan selamat sehingga masyarakat pun tidak ada yang berani masuk kedua kampung tersebut, baik dari Cinunuk maupun dari Cibolerang. Dikisahkan, pada suatu waktu kuda peliharaan Pangeran Papa kabur ke daerah di Cibolerang. Kemudian Pangeran Papa memerintahkan puterannya Raden Jaya Diwangsa untuk mengambilnya. Dengan rasa khawatir, akhirnya Raden Jaya Diwangsa memberanikan diri untuk mengambilnya. Setelah menemukan kuda di bantaran sungai Cibolerang, secara tidak sengaja, Raden Jaya Diwangsa melihat puteri Kiai Cibolerang yang sedang mencuci, dan kemudian jatuh hatilah Raden Jaya Diwangsa kepada puteri Kiai tersebut. Singkat cerita, dengan restu Pangeran Papa, akhirnya Raden Jaya Diwangsa memberanikan diri berniat untuk melamar puteri Kiai Cibolerang menjadi istrinya. Setelah berunding matang, semua keluarga pun siap mengantar Raden Jaya Diwangsa menuju Cibolerang untuk melamar puteri Kiai. Perlu diketahui, bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi Pangeran Papa apabila ia akan pergi menuju suatu daerah, maka kedua anjing peliharaannya lah yang pertama kali akan berangkat. Hal itu pula yang dilakukan Pangeran Papa ketika akan mengantar puterannya, Raden Jaya Diwangsa yang akan melamar puteri Kiai Cibolerang. Disebabkan daerah Cibolerang merupakan daerah santri yang ketat terhadap syariat agama Islam, maka hewan anjing merupakan hewan yang hampir tidak akan ditemukan di daerah itu. Jikapun ada, maka masyarakat pun lantas akan segera mengusirnya, dan bahkan ada pulai yang sampai membunuhnya. Dan hal inilah yang kemudian terjadi pada anjing peliharaan Pangeran Papa. Kedua anjing peliharaan Pangeran Papa pun mati dibunuh oleh masyarakat Cibolerang. Sebagai rasa tidak sukanya masyarakat kepada Pangeran Papa, mayat anjingnya pun disimpan di tengah-tengah jalan yang pasti akan dilalui oleh Pangeran Papa dan keluarganya. Setelah Pangeran Papa dan keluarga sampai di rumah Kiai Cibolerang, dan mengutarakan maksud kedatangannya, yakni untuk melamar puteri Kiai Cibolerang dengan harapan agar bisa ditikahkan dengan puterannya Raden Jaya Diwangsa. Kemudian Pangeran Papa beserta rombongan berpamitan izin pulang. Ketika berada di luar rumah Kiai Cibolerang, Pangeran Papa kemudian mengajak pulang kembali ke Chinunuk kepada anjing-anjing peliharaannya yang kelihatannya sudah terbaring berlumuran darah. Pangeran Papa berkata, Belang, Kalong, mari kita pulang ke Chinunuk. Seketika itu juga kedua anjing peliharaan Pangeran Papa bangun hidup kembali mengikuti majikannya untuk pulang ke Chinunuk. Maka heranlah semua masyarakat Cibolerang saat menyaksikan peristiwa hidupnya kembali anjing-anjing peliharaan Pangeran Papa yang telah dibunuhnya itu. Singkat cerita, sejak peristiwa itulah permusuhan di antara kedua kampung Chinunuk dan Cibolerang hingga sampai sekarang tidak terjadi lagi. Dan dari pernikahan dengan puteri Kiai Cibolerang itulah, Raden Jaya Diwangsa dianugerahi keturunan paling banyak. Demikianlah sebagian karomah yang dimiliki oleh Pangeran Papa. Raden Wangsa Muhammad atau Pangeran Papa wafat pada Senin malam tanggal 17 Safar tahun 1317 Hijriah atau tahun 1819 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat desa kecamatan Chinunuk hingga sekarang makamnya banyak dikunjungi pesiarah dari luar Kabupaten Garut. Makam tersebut terletak di sebelah barat desa Chinunuk dalam sebuah bangunan makam di atas sebidang tanah seluas 221 heter persegi. Bangunan makam itu terdiri dari bangunan pokok yang dijadikan tempat pekuburan Pangeran Papa luasnya 96 meter persegi. Bangunan lainnya seluas 25 meter persegi digunakan pekuburan keluarga. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Pangeran Papa atau Raden Wangsa Muhammad dalam menciarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!